A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim Bismillahirrahmanirrahim Ada sejumlah hal yang membatalkan budu Salah satunya adalah tidur Tidur sendiri ada beberapa keadaan Tidur terlentang Tidur miring Tidur bersandar Tidur sambil berdiri Tidur sambil duduk dan lain-lainnya Nah, dari sekian posisi tidur tersebut Madhab Shafi'iyah sebagai madhab yang dianud Mayoritas muslim di Indonesia menyatakan Ada posisi tidur yang tidak membatalkan budu Yakni posisi duduk dengan menetapkan pantat ke tempat duduk Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqhul Islam wa'adillatuhu menyebutkan Dan budunya tidak batal menurut madhab Shafi'iyah jika ia menetapkan tempat duduknya di bumi Namun perlu hati-hati Sebab ada catatan penting terkait tidur yang tidak membatalkan budu ini Berikut kami sebutkan empat syarat tidur dengan duduk yang tidak membatalkan budu Seperti yang tersebut dalam kitab At-Takrirot As-Sadidah Yakni 1. Ia tidur dalam keadaan duduk yang mana tuburnya menempel ke bumi sekiranya tidak bisa keluar angin atau kentut 2. Ia bertubuh sedang Artinya tidak terlalu gemuk dan tidak pula terlalu kurus 3. Ia harus bangun dari tidurnya tersebut dalam keadaan posisi ia pertama kali tidur 4. Tidak ada orang yang adil yang mengabarkan kepadanya kalau ia tadi ketika tidur mengeluarkan angin atau kentut Demikian empat syarat tidur sambil duduk yang tidak membatalkan budu Jika ada satu syaratnya saja yang tidak terpenuhi, maka budunya menjadi batal Lebih dari ini, ada tambahan catatan berkaitan dengan tidur sambil duduk Seperti yang dikemukakan Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmuk Yakni Pertama, orang yang tidur dengan duduk tetap disunahkan untuk budu kembali Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan sekecil apapun pada keluarnya angin atau kentut Selain itu juga untuk keluar dari perbedaan pendapat ulama yang menyatakan kalau tidur dengan duduk tetap membatalkan budu secara mutlak Kedua, segedar mengantuk tidaklah membatalkan budu hingga ia benar-benar tertidur Ketiga, apabila posisi pantatnya terangkat dari lantai sebelum ia terjaga, maka budunya seketika batal Keempat, tidur dengan duduk dan menetapkan pantat ke tempat duduk Meski dengan bersandar pada dinding atau selainnya yang seandainya sandaran tersebut hilang, maka ia akan terjatuh Tetap tidak membatalkan budu Kelima, tidur terlentang dengan menetapkan pantat ke tempat duduk sembari bersandar pada leher bagian belakang Dianggap dapat membatalkan budu, meski posisi pantat lebih keras menekan ke tempat duduk Sebab posisi tersebut tidak dinamai duduk Terima kasih telah menonton!